Termasuk kali ini kita akan melihat bagaimana kebersamaan Gracia Indri Eh bersama suaminya gak ya? Nah ini kan kabarnya mereka udah rujuk lagi kan? Memang udah rujuk? Ada postingannya mereka berdua gitu Oh oke Eh kita cukup bahagia loh kalau memang mereka itu benar-benar kembali dengan data ini Ya bagus loh daripada komen-komennya kalau di Instagram kan agak sedikit gimana gitu ya Tapi yang pasti ini Gracia Indri kabarnya ikut puasa Kemudian nanti mau bikin open house dan juga mau ngasih THR Ih subhanallah ya Ini namanya saling bertoleransi Itu dia Langsung saja berikut liputannya untuk anda Ini dia Tradisi puasa di bulan Ramadan ternyata tidak hanya dijalankan oleh kaum muslim saja Kaum non-muslim pun ada yang melaksanakannya Salah satunya artis Gracia Indri Dan ternyata Gracia tidak hanya tahun ini saja ikut berpuasa di bulan Ramadan Sudah beberapa tahun belakangan ini istri David Noah tersebut menjalankan puasa Kebiasaan Gracia yang suka puasa Senin kemis membuatnya tidak terlalu berat Untuk menahan lapar dan haus selama sehari penuh Selain sebagai bentuk toleransi beragama Gracia juga kerap membagikan THR di bulan Ramadan ini Sebenarnya aku juga kan ini dapat rejeki juga dari Ramadan ini Aku mengisi acara ngabuburit buka puasa Senem banget setiap tahunnya dapat rejeki juga Walaupun aku non-muslim gitu kan ya Dan aku tuh salah satu cara tenggang rasanya adalah aku puasa juga Dan aku tuh bisa Beneran aku beneran puasa dan itu gak baru kemarin-kemarin aja Memang sudah beberapa tahun belakangan ini aku lakukan gitu Karena memang seneng aja gitu Seneng buka puasa bareng sama temen-temennya Terus habis itu juga seneng ikut merasakan gitu kan Itu salah satu bentuk toleransi aja sih Kalau misalnya soal lebaran sendiri Kebetulan aku gak punya kampung Jadi Cuma seru kalau misalnya temen-temen kayak Misalnya ngirim-ngirim parsel apa segala macam Itu seneng banget Dan kita suka ngasih parsel juga Karena emang biasa Bukan ini sih Karena emang udah biasa Senin kemis juga Bagi Gracia Indri hidup di dunia ini tidak sendirian Saling berdampingan satu dengan yang lainnya Warna-warni kehidupan tentu tidak seragam Pasti ada perbedaan Termasuk soal keyakinan Namun bukan berarti perbedaan tersebut menjadi jurang pemisah Sebaliknya agama manapun selalu mengajarkan kebaikan Menurut artis berusia 26 tahun ini Selama saling menghargai satu sama lain Tidak akan terjadi perserisihan Karena kita ini kan hidup berdampingan ya Kita hidup bukan cuma sendiri Kita sama temen-temen yang lainnya Mereka menghargai aku Aku pun menghargai mereka Tanpa aku bilang Eh gue juga puasa loh Aku gak perlu bilang seperti itu Sama temen-temen yang ada di sebelah aku Mereka juga paham Jadi temen-temen sekitar sudah ngerti juga Pada saat lembara nanti Sudah pasti Gracia tidak punya acara mudik Karena ia mengaku tidak punya kampung Tapi akan ada banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh Gracia Selain open house Salah satunya berseraturahmi ke rumah teman-teman dan kerabat Menurut pengakuan Gracia Saudara dan kerabatnya banyak yang merayakan lebaran Aku gak perlu nyuruh Aku pasti datang Karena kan pasti dapat libur juga kan Lebaran ini jadinya Pasti ada beberapa rumah temen yang akan dikunjungi Karena memang sudah bertahun-tahun juga aku datengin Terus habis itu juga udah terbiasa juga melakukan hal itu Sama-sama-sama dan aku kan bukan tipe orang yang open house Jadi mungkin mau itu event acara apapun Aku jarang banget buka rumah Maksudnya untuk datang tamu Karena memang gak biasa Aku lebih senang datang ke rumah temen Maksudnya kan dengan suasana yang berbeda dan segala macem Ikut-ikut juga Lagian di saudara juga kan masih banyak yang lebaran Saudara-saudara aku gitu kan Misalnya pada saat lebaran kan temen-temen pasti punya planning sendiri-sendiri Dan aku kan juga masih punya keluarga yang lebaran juga Jadi ya pasti datang dulu ke keluarga sih Ya turami dulu ke keluarga Hari Jumat kemarin tampak ada sedikit keramaian Di sudut studio TransTV jerang waktu berbuka puasa Ya setelah tim Inset Pagi mendekat Tampaklah para artis dan semua tim pengisi acara kisah jerang berbuka Atau KJB Sedang sibuk melakukan persiapan berbuka puasa bersama mereka Dan Sisi Sihab, Saskia Diyameka, Pasangan Siren dan Wisnu Serta ada pula David Khalik di tengah kesibukan itu Rupanya acara bukber mereka kemarin tergolong unik Karena untuk menu makanan serta minuman berbuka yang akan mereka santap Semuanya merupakan bawaan mereka masing-masing dari rumah Lalu Sisi sendiri membawa makanan apakah untuk bukber kemarin? Assalamualaikum pemirsa Inset Nih hari ini adalah hari terakhir ngumpul ya ya Jadi kita akan ada buka puasa bersama Semua pemain bawa makanannya masing-masing Kecuali Abi David Dia gak pernah mau bawa apa-apa Ih ceritanya enggak dong Ceritanya enggak Bawa-bawa Pokoknya semuanya bawa Semuanya ngumpul Yang hari ini gak ada juga nanti nyusul Intinya kebersamaan Siapannya udah mulai di tata-tata Ada ISATAM ini dari Kak David Ini dia David Terus ini ada Sambosa dari Sherin sama Wisnu Ini Sambosa Terus ada Serabi dari Tommy Terus ada apa lagi? Ini lontong temennya Sate Yang ada aja sih gak diharusin Kalau udah banyak yang libur keluarganya dateng Ini kata iya nih karena banyak Mbaknya udah pada pulang kampung ya ya? Iya beginilah Akhirnya mau gak mau kita semua turun tangan Anak-anak dibawa semua Hal ini lagi di jalan mau ke sini Suami saya juga nyusul ke sini Tapi belum nyampe Melihat situasi bukber para artis dan tim KJB kemarin Terlihat memang apa adanya Menurut Sisi inilah yang ia sebut bukber dadakan Yang ia cetuskan idenya bersama teman-teman artis wanita lainnya di KJB Ini sebenarnya gak di planning banget Justu cuma dua hari yang lalu Tiba-tiba spontan ngomong Terus akhirnya terrealisasi Justru kalau yang kelamaan direncanain gak kejadian-kejadian Justru kalau spontan akhirnya bisa kejadian Jadi memang tujuannya karena ini hari terakhir ngumpul Sebelum yang lain gak bisa Jadi kita buka puasa bareng sama semua pemain dan juga sama crew Ya spontan aja Jadi memang ketika kita bilang Hari ini buka puasa bareng ya Terus ada yang bilang Oke aku bawa ini, aku bawa ini, aku bawa ini Jadi memang masing-masing kesadarannya mau bawanya apa Ini ide dua hari yang lalu sebenarnya Cuma dua hari yang lalu Terus akhirnya tercetus lah siapa yang bawa sote Aku bawa nasi mandi Terus iya bawa ada somay dan mie ayam Jadi semua pemain diwajibkan buk makanan Pasti yang punya keidean kayak gini Lagi ngobrol-ngobrol di grup Tiba-tiba aku sama siapa ya Mekam Eh kita bawa makanan yuk Karena kan hari ini lanjut ada tapping buat tayangan nanti kan Jadi akhirnya Yaudah kita bawa makanan rame-rame Buka puasa bareng-bareng disini Seru sih repotnya gak kerasa Justru serunya itu yang lebih menarik Sementara Sisi serta artis lain terlihat bisa memboyong orang-orang terdekat untuk Bukber Lain dengan David Hali Gara-gara sang istri kurang sehat Dengan terpaksa David pun Bukber sendiri tanpa istri maupun anak di sisinya Meski demikian David mengaku senang Karena momen Bukber KJB kemarin diakunya sangat berkesan Dan membekas di hatinya Sekarang waktunya berbuka ngumpul semua Ini momen yang sangat berkesan buat kita Karena ya buka puasa bareng ini kan cuma ada kebelahan Ramadan aja Kita ngumpul sama-sama Iya karena apa Mesti lagi kebetulan kurang enak badan Jadi tadi udah diajak Aku gak ikutan dulu deh Tapi ngirim makanan Nanti gitu Bawa makanan Tari situ Nah ini ngumpul semua Tapi ya gitu ya Mungkin karena kondisi fisik juga sekarang lagi perubahan cuaca kan Jadi ya gitu lah Sementara Sisi serta artis lain terlihat bisa memboyong orang-orang terdekat untuk Bukber Lain dengan David Hali Gara-gara sang istri kurang sehat Dengan terpaksa David pun Bukber sendiri tanpa istri maupun anak di sisinya Meski demikian David mengaku senang Karena momen Bukber KJB kemarin diakunya sangat berkesan Dan membekas di hatinya Sekarang waktunya berbuka ngumpul semua Ini momen yang sangat berkesan buat kita Karena ya buka puasa bareng ini kan cuma ada kebelahan Ramadan aja Kita ngumpul sama-sama Iya karena apa Mesti lagi kebetulan kurang enak badan Jadi tadi udah diajak Aku gak ikutan dulu deh Tapi ngirim makanan Tadi gitu Bawa makanan Terus itu Kayaknya ngumpul semua Tapi ya gitu ya Mungkin karena kondisi fisik juga sekarang lagi perubahan cuaca kan Jadi ya gitu lah Kira-kira yang paling penting adalah kebersamaannya Ini yang paling penting pemirsa ya Tapi ini memang banyak belajar banget ya Kalo ya gak sih sinetron live Ih seru banget Jadi latihannya juga harus sempurna Ketika diri apa Di floor atau juga di lokasi Gue bener-bener harus konsentrasi penuh Apalagi saat puasa ini Betul Jadi ini yang harus dihacungi jembat Para pemain-pemainnya juga Dan juga manfaat yang akan disampaikan Keren banget ya Oke kebersamaan Dan ini akan tayang sampai dengan satu hari sebelum lebaran Jadi masih bisa terus menemani Anda Kebersamaannya sangat luar biasa Set